Ada beberapa pengganti gula pasir kalau Anda mau-mau ganti, yang paling bagus memang pakai madu, paling bagus. Tapi kalau enggak, Anda pakai gula aren, gula nira. Kalau Anda enggak ketemu juga, Anda bisa pakai gula kelapa. Kalau enggak ketemu juga, gula... Ada beberapa pengganti gula pasir kalau Anda mau-mau ganti, yang paling bagus memang pakai madu, paling bagus. Tapi kalau enggak, Anda pakai gula aren, gula nira. Kalau Anda enggak ketemu juga, Anda bisa pakai gula kelapa. Kalau enggak ketemu juga, gula singkong juga bisa Anda pakai. Gula singkong. Itu semua indeks glikemiknya lebih rendah daripada gula pasir. Kalau enggak ketemu juga, enggak usah pakai gula, enggak apa-apa. Atau Anda mungkin bisa bikin teh atau bisa bikin jus tanpa pakai pemanis atau gula seperti itu. Jadi misalkan Anda bikin jus alpukat, jus alpukat itu Anda tidak mesti pakai gula pasir untuk bikin manisnya. Anda bisa masukkan kurma ke sana. Kurmanya bisa sebagai pemanis. Ini kita selama ini kan alpukat itu kan menjadi salah satu buah yang kabarnya dikabarkan sebagian orang justru malah bikin lemak katanya. Gimana enggak lemak, orang cuma tiga kerok sisanya susu sama gula. Ya, gitu. Jadi mulai diubah. Hindari gula pasir. Lebih baik Anda minum teh tawar. Lebih baik Anda minum teh tawar. Kecuali memang Anda sedang membutuhkan gula. Silahkan. Misalkan lagi pusing, enggak ada gula madu, enggak ada gula aren, enggak ada gula singkong. Silahkan Anda makan gula pasir. Makanya orang lagi lemes-lemes dikasih gula pasir. Teh segala macamnya seperti itu. Bagus enggak? Bagus. Tapi untuk jangka panjang, kalau saya boleh sarankan, hindari. Lebih baik Anda mulai sekarang membiasakan minum teh tawar. Badan Anda akan jauh lebih baik. Minum teh tawar.